Pemirsa hari ini Pantai Ancol diserbu masyarakat untuk berlibur bersama keluarga. Ya tidak hanya warga Jakarta, banyak warga dari luar kota yang juga datang ke Pantai Ancol. Ya pemirsa memang di hari ketiga lebaran ini tentu banyak sekali dimanfaatkan oleh sejumlah masyarakat yang tidak mudik untuk melakukan liburan. Dan memang mereka-mereka ini sengaja libur apalagi saat ini masih dalam masa waktu cuti bersama. Sehingga bisa pemirsa lihat banyak sekali masyarakat yang memanfaatkan momen-momen seperti ini untuk berekreasi bersama dengan keluarga. Dan tentu Taman Impian Jaya Ancol menjadi salah satu tempat rekreasi yang seringkali dikunjungi oleh berbagai lapisan masyarakat. Pemirsa bisa lihat suasana di belakang saya mungkin dapat saya informasikan bahwa suasananya sangat-sangat ramai sekali oleh berbagai keluarga yang memanfaatkan momen liburan ini bersama dengan sanak, saudara dan juga keluarganya. Ada berbagai lapisan masyarakat tumpah ruah di Pantai Lagun Ancol ini. Ada anak-anak, ada remaja, ada dewasa dan juga ada orang tua pemirsa. Dan memang Pantai Ancol ini menjadi salah satu favorit karena selain kita bisa bermain air, kita juga tidak dikenai biaya tambahan apabila kita berkunjung ke Pantai Ancol ini. Nah saya akan coba berbincang dengan sejumlah pengunjung karena rasanya kurang abdol jika kita tidak berbincang bersama dengan sejumlah pengunjung di sini. Halo Mas, ini namanya siapa? Saya Febri. Saya Hermawan. Oke, Mas Febri, Pak Hermawan. Ini datang dengan siapa aja nih kalau boleh tahu? Satu keluarga? Satu keluarga, kebetulan kita bawa anak-anak sama ponakan lah. Daripada di rumah mending kita liburan lah yang dekat-dekat. Datang dari mana Pak? Dari Bogor, kebupaten. Kenapa kalau boleh tahu Bapak datang ke Ancol ini untuk menghabiskan waktu bersama keluarga? Satu, jarak dekat. Dari Bogor ke Jakarta itu sangat dekat. Dan tidak terlalu jauh. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Tidak risih begitu dengan keramaian di? Enggak, enggak. Di sini rame, seru. Dan memang di sini tempatnya buat keluarga. Ini ya Pak, anak-anaknya ya Pak? Oke, mantap. Terima kasih ya Pak. Mas, ya itulah pemirsa tadi perbincangan saya bersama dengan sejumlah pengunjung dan memang pantai Ancol ini menjadi favorit pengunjung di sini. Terlebih nanti pada pukul 15.30 akan ada live musik di sini. Dan nanti pada malam harinya akan ada penampilan dari musisi papan atas, The Massive, yang akan juga memeriahkan liburan hari ketiga, lebaran tahun 2024 ini. Tentu untuk pemirsa yang tidak mudik dan mungkin sedang bingung mau kemana, Ancol bisa menjadi tempat pilihan pemirsa untuk menghabiskan waktu bersama. Karena selain ada pantai Ancol, ada juga siur, dufan, dan juga bisa menaiki gondola di Taman Impian Jaya Ancol ini. Dan bahkan informasi yang kami terima, pemirsa, setidaknya kemarin sendiri ini sudah ada 90.000 pengunjung yang datang langsung ke Ancol. Dan per jam 10 tadi kami dapat informasi bahwa pengunjungnya sudah mencapai 20.000 dan tentunya nanti akan terus bertambah. Tentu kita akan tunggu pemirsa-pemirsa di rumah yang belum liburan untuk segera ke Ancol secepatnya. Dari Jakarta, Haidar Fasal, Bunawan, Priyadi, TV One mengabarkan.